Tahukah Antum? Islam mengatur kehidupan sosial, bernegara, dan berpolitik di bawah kepemimpinan Rasulullah. Di awal hijrah, Rasulullah membuat sebuah perjanjian antara orang Muslim dengan penduduk Madinah yang belum Islam, dan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan piagam Madinah. Perjanjian ini terbentuk dikarenakan banyaknya suku dan agama yang ada di Madinah, dan sering terjadinya peperangan antar suku. Secara umum piagam Madinah ini berisi bahwa siapapun tidak boleh menggago orang lain dan diberlakukan sebuah hukum, berjanji akan membela Madinah apabila diserang musuh dari luar, dan larangan untuk menjamu dan melindungi kafir Quraysh yang pergi ke Madinah. Sehingga Madinah menjadi wilayah yang damai dan toleransi antar suku dan agama berjalan dengan baik di bawah hukum Islam.